Seram di islami, semua ada di sini, kajian islami, buat bekal nanti. Pemirsa TVRI dimanapun anda berada dan teman-teman yang ada di studio, Masya Allah, Al-Mubdi, segala sesuatu yang memulai dari Allah SWT. Implikasi sederhana adalah bagaimana kita berinovasi, memulai kebaikan, dan membuat kebaikan. Dan di tangan saya ada buku terakhir dari Kak Rituan judulnya Fast Personality for Success. Jadi di sini membahas tentang fatwana, amanah, sudik, dan publik, tentang bagaimana karakter sifat Rasulullah dikaitkan dengan asma Allah SWT. Ini buat saya? Ya buat. Bagaimana sih? Mudah-mudahan manfaat. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan menularkan buat adik-adik ya untuk berinovasi di Jawa muda. Baik, saya kasih kesempatan lagi buat adik-adik yang ada di studio untuk mengajukan atau memberikan pertanyaan. Silahkan angkat tangan yang akan bertanya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lagi sakit? Enggak Kak Ustadz, saking semangat ya lebih. Sakit ya? Enggak. Lagi serak. Lagi serak. Gak apa-apa, kita bisa dengar. Iya, iya, iya. Iya, silahkan, silahkan. Perkenalkan nama saya Sayyidatul Najma. Masya Allah. Saya ingin bertanya, Kak Ridwan, mengapa setiap kali kita untuk memulai kebaikan semangatnya hanya di awal saja? Bagaimana, Kak, caranya untuk istiqomah menjalankannya dari awal sampai akhir? Mohon penjelasannya, Kak. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa loh, Kak. Saya gak nyangka loh. Sayida dari tadi kan orangnya cerah, mesem-mesem, sekali ngomong, hilang suaranya. Meskipun hilang suaranya, Kak, tapi semangat untuk bertanya. Jadi ini sempat kita sedikit bahas di awal tadi, ya. Jadi bagaimana kita cuma awalnya jadi awalnya bagus, ya. Lama-lama ke belakang hilang istiqomahnya. Sama kayak Ramadan tuh, Kak. Iya. Terawek. Awal-awal penuh. Awal-awal penuh. Semangat, ya. Makin lama makin maju, Sofnya. Silahkan, Kak. Yang pertama, kita harus menambah ilmu, pengetahuan. Karena dengar ilmu, kita jadi tahu. Faedah-faedah, amalan yang kita lakukan. Misalnya nih. Sekarang saya tanya nih buat, kenapa semangat baca Qur'an? Kenapa coba semangat baca Qur'an? Kenapa semangat ingin menghafal Qur'an? Karena dia paham, ya. Karena paham. Fadilahnya? Menghafal Qur'an. Luar? Biasa. Setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Di akhirat nanti bisa memberikan mahkota? Untuk orang tua. Untuk orang tua. Dasyat. Kalau sudah tahu ilmunya, Kak Ustadz. Jadi punya terus semangat yang membara dalam jiwa. Karena sudah tahu ilmunya. Nah kalau nggak punya ilmunya ya itu tuh. Awal-awal semangat. Karena nggak tahu untuk apa gitu loh. What for kita berbuat baik? Nggak tahu alasannya untuk apa. Tapi kalau kita tahu alasannya untuk apa, pasti kita punya energi yang luar biasa. Jadi tips pertama adalah. Tahu ilmunya ya. Kenapa misalnya nih. Karituan juga semangat menyebarkan Asmaul Husna. Karena Karituan tahu betapa dasyat Asmaul Husna. Ya betapa itu nama-nama Allah yang terbaik, yang terindah. Yang setiap satu nama tuh. Punya energi yang luar biasa gitu loh. Itu pertama. Yang kedua. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Yang soleh. Yang tadi tuh. Jadi kumpul. Kumpul dengan para penghafal Quran. Ketika kita mulai males nih. Ya kan? Ngelihat orang lain baca Quran kira-kira gimana? Terisi kembali. Semangat kembali. Wah dia semangat masa kita lemes. Wah semangat lagi. Jadi kumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang satu frekuensi. Kalau enggak nanti kita jadi kebawa. Ya misal kita berkumpul dengan orang-orang yang males baca Quran. Kebawa kita gak? Udah males katanya begini lagi. Ngapain sih baca Quran? Dan juga kita main games. Akhirnya jadi kebawa. Yang ketiga. Terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya Allah sesungguhnya bisa memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita tetap istiqomah. Bukan cuma sekedar kemauan kita. Tapi Allah memberikan taufik hidayahnya. Untuk kita tetap istiqomah. Menjalankan kebaikan dalam kehidupan. Iya. Jadi tiga tips tadi ya. Jadi ilmu. Kemudian mencari kawan yang sekufu dalam artian yang baik. Dan yang ketiga adalah selalu dekat kepada Allah. Karena memang maksyad dan dosa itu pangkal kita hilang kekuatan. Karena itu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku doa sama Allah. Menarik ya. Sejidah. Udah udah suaranya sehat kembali ya. Nanti boleh dipraktekan ya. Berkumpul dengan orang-orang yang soleha. Jangan yang soleh. Soleha. Nanti dijadikan alasan. Oh iya iya. Itu soleh. Tapi kan cowok bukan mahrum ya. Jadi yang soleha. Biar nanti berkah. Baik pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Silahkan. Dari. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Shah. Saya sekolah di SMP plus berkualitas lengkang mandiri. Jadi. Kak Ridwan. Tau ladan apa yang bisa dipetik. Dari Asmaul Husna. Al Mubdi. Wah. Subhanallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya tentang nilai-nilai teladan. Nilai-nilai kebaikan. Dimana ini bisa diterjemahkan dalam kehidupannya kak ya. Silahkan kak. Andrian. Al Mubdi itu artinya apa tadi? Maha apa? Maha memulai. Maha memulai. Allah yang memulai penciptaan langit bumi. Allah yang memulai memberikan rizki sama kita. Memulai memberikan kehidupan sama kita. Nah kita sebagai hamba dari Al Mubdi. Andrian mau memulai apa? Kebaikan apa yang ingin dimulai hari ini? Saya ingin ngapain? Menolong sesama manusia. Tepuk tangan dulu dong. Menolong apa? Misalnya apa gitu. Kan ada tuh kalau. Ada tuh gerakan itu tuh kak Ustadz. Nasi bungkus setiap Jumat. Oh iya betul. Ya kan? Gerakan seribu nasi bungkus. Memulai kebaikan dengan memberikan nasi bungkus. Ada ga? Ada tuh. Nah adrian memulai kebaikan menolongnya dengan cara apa? Tolongnya gimana? Membantu orang yang sedang kesulitan ekonominya. Kamu omong cita-citanya jadi apa? Dekontraktor. Wow. Subuh tepuk tangan dulu ya. Ini udah niat nih. Niat jadi kontraktor untuk membantu orang-orang yang kesulitan ekonominya. Aminkan, aminkan, aminkan. Ya mulai dengan niat nih. Ya itu ya bagus tuh. Berarti bikin rumah gratis dong. Iya dong. Iya gak? Iya. Bikin rumah gratis untuk orang-orang yang ga punya ya? Belum ada Kak Riton. Bikin rumah gratis untuk orang-orang yang ga mampu ya. Kalau yang nasi, nasi banyak ya. Iya. Amin ya. Amin. Jadi kita mulai dengan niat bahik. Ucapkan bis. Bismillah. Bismillah ya Allah aku niat. Membangun rumah untuk fakir miskin ya Allah. Amin. Amin. Qabul ya Allah. Amin. Ya Insya Allah. Ya Allah mudahkan jalan adrian. Yang kedua. Jangan ditunda-tunda nanti kalau adrian sudah jadi kontraktor. Udah punya uang. Nah nih suka lupa nih kadang-kadang nih. Ya jangan ditunda. Langsung action. Ya jangan ditunda-tunda. Dalam berbuat kebaikan. Karena kita belum tau besok masih hidup apa engga. Kemudian yang ketiga yakin akan berhasil. Karena adrian punya Allah yang maha memulai. Mulai aja dulu. Pemirsa semua. Semua dimulai di langkah kecil. Betul gak? Langkah seribu dimulai dengan langkah? Pertama. Kalau kita gak pernah mulai langkah pertama gak akan pernah jadi itu langkah seribu. Jadi kalau kita mau berbuat baik mulai dengan Bismillah. Ya Allah aku niat berbuat baik mulai dulu. Masalah nanti ada kekurangan. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Yaudah kita perbaiki sambil jalan. Gitu Kak Arza. Alhamdulillah Adrian sudah paham ya. Insya Allah. Teladan yang bisa diambil dari Asmaul Husna adalah. Bagaimana memulai kebaikan dengan selalu melibatkan Allah dalam setiap langkahmu. Karena sukses bukan karena kehebatan kita. Tapi karena kebaikan dan rida Allah kepada kita. Ada kata-kata dari Rasulullah SAW berkaitan dengan Al-Mubdi. Tentang Al-Mubdi ini ada hadis yang disampaikan oleh Baginda Rasul. Kita lihat pemirsa di televisi. Sebaik-baik kegiatan adalah yang memulai konsisten dan berkesenimbungan. Sekalipun kecil dan sedikit. Jadi meskipun sedikit misalnya sodako seribu tiap hari lebih utama dibandingkan misalnya sodako lebih besar tapi sekali. Setahun sekali. Yes. Jadi banyak-banyak konsisten. Yang kedua barang siapa yang memulai kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang mengikutinya. Jadi kalau misalnya pemirsa mengajari asmalusnah ke tetangga, ke anak-anak, ke sekolah, ke masyarakat. Maka setiap asmalusnah dibaca pemirsa dapat pahala. Tanpa mengurangi pahala orang yang itu ya. Masya Allah luar biasa. Baik pemirsa jangan kemana-mana. Kita masih akan membahas pada titik kesimpulan nanti. Apa kira-kira yang akan disampaikan sebagai penutup oleh Kak Arituan. Dan saya akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan Mutiara Hati. Terima kasih.